Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Islam pernah berjaya di masa lalu Sisa kejayaan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang Salah satu bentuk peningkalannya adalah benteng Benteng itu tentu saja kokoh Benteng-benteng apa saja kah itu? Dimana saja kah letak benteng-benteng itu? Siapakah pendiri benteng-benteng tersebut? Bagaimana kondisi benteng-benteng tersebut saat ini? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Benteng Ajian Untuk melindungi Ka'bah dari serangan pendatang Penguasa Kerajaan Turki Usmani di Mekah pada 1775 Masehi membangun benteng Benteng itu meliputi 23.000 meter persegi pegunungan Bulbul Sayang sekali pada tahun 2002 Benteng tersebut dirobohkan untuk pembangunan Abraj Al-Bat Tower Yang meliputi Hotel Bintang 5, Apartemen, Pusat Perbelanjaan Pemerintah Turki mengecam aksi ini karena benteng ajiat penuh dengan nilai sejarah Namun pemerintah Arab Saudi tetap melanjutkan rencananya Walaupun memiliki nilai sejarah Benteng ajiat tidak termasuk ke dalam bangunan yang dilindungi oleh UNESCO Benteng Alamut Di Iran terdapat sebuah benteng bernama Benteng Alamut Alamut memiliki arti sarang burung elang Diberi nama seperti itu agar benteng tersebut menjadi kokoh dan susah untuk dirobohkan Benteng ini dibangun pada 840 Masehi Di atas gunung Alborz di ketinggian 2100 di atas permukaan laut Benteng ini persis terletak di sebelah selatan Laut Kaspia Provinsi Ghazin, Kota Tehran Benteng ini dibangun oleh Hamadullah Mostofi Letaknya yang berada di atas gunung membuat musuh sulit untuk menghancurkannya Ditambah dengan lereng yang terjal Namun pada tahun 2004 Benteng ini hancur karena adanya gempa bumi Tapi tetap masih ada sisa benteng ini Benteng Al-Quaider Terdapat benteng bernama Benteng Al-Quaider yang ada di padang pasir berjarak 48 km dari kota Karbala dan 150 km di selatan kota Baghdad, Iraq Benteng ini terdiri atas dua bangunan Benteng Al-Quaider adalah yang paling indah Tembok luarnya masih terawat Arsitekturnya sangat indah dan mencerminkan Islam Salah seorang pemimpin dinasti Abashiyah adalah pendirinya Ia pernah berkuasa di Irak Beliau adalah Isa bin Musa Masa kepemimpinannya adalah 774 hingga 775 Masehi Ada juga yang berpendapat bahwa bangunan ini dibangun oleh dinasti Umayyah Tak hanya sekedar benteng Di dalamnya juga terdapat masjid dan apartemen Saat perang antara Kuwait dan Irak terjadi Tepatnya tahun 1991 Benteng tersebut diserang dua pesawat tempur Namun benteng tersebut tetap kokoh Benteng ini juga berfungsi untuk melindungi wilayah-wilayah di sekitarnya dari serangan orang asing Benteng Salahuddin Al-Ayubi Benteng ini dibangun oleh Panglima Perang Muslim Pernama Salahuddin Al-Ayubi dari dinasti Ayubiah Di atas bukit Mukotam yang terletak di antara kota Cairo dan Fustad Mesir dipilih sebagai lokasi benteng Salahuddin Benteng Salahuddin juga biasa disebut dengan Citadel of Saladin Karena terletak di atas ketinggian kita bisa menyaksikan keindahan pemandangan penjuru Cairo Turamida Giza yang merupakan peninggalan Raja-Raja Mesir juga bisa disaksikan jika kita berada di benteng tersebut Benteng ini dibangun sebagai tempat latihan militer dan melindungi Mesir dari pasukan Salib Awalnya benteng ini tidak terawat Namun pada abad ke-14 Masehi, benteng yang telah melindungi Mesir dari pasukan Salib ini akhirnya mendapat perhatian Benteng Aleppo Benteng Aleppo adalah kastil yang terluas dan tertua yang ada di dunia Benteng ini mengelilingi istana di kota tua Aleppo di bagian utara Suria Benteng ini biasa juga disebut Citadel Aleppo Panjangnya 450 meter, lebar 325 meter, tingginya 50 meter dari kaki bukit Benteng itu dikelilingi parit yang dialiri air Parit ini untuk melindungi dari penyelunduk Kedalaman parit ini 22 meter dengan lebar 30 meter Benteng Aleppo memang peninggalan Islam Namun para arkeolog menemukan reruntuhan zaman Romawi dan Bisantium yang berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi Pendiri pertama benteng ini adalah bangsa Neohed Ekropolis di atas sebuah bukit Benteng ini bertujuan menjaga daerah pertanian di sekitarnya Kemudian penguasa Aleppo pertama juga membangun benteng ini untuk kekuatan militer daerah kekuasaannya Kemudian pemimpin zangit bernama Naruddin Mahmud membangun dinding benteng dan menambahkan mesjid dalam benteng tersebut Sultan Al-Zahir Al-Ghazi yang merupakan penguasa dinasti Ayubiyah melakukan rekonstruksi pada benteng Aleppo Pembangunan benteng dilakukan secara menyeluruh Terjadi juga penambahan beberapa bangunan dalam benteng seperti saat ini Benteng Keraton Buton Benteng peninggalan Islam juga ada di Nusantara Namanya adalah Benteng Keraton Wolio Letak benteng ini ada di Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara Benteng ini dibangun oleh Sultan Buton ke-3 bernama Lasangaji pada abad ke-15 Benteng ini memiliki 12 lawa atau pintu Dan 16 tempat penyimpanan meriam yang disebut baluara atau bastion Beberapa nama pintu itu adalah Lawana Rakiya, Lawana Lanto, dan Lawana Wandai Lolo Untuk bastionnya ada Bastion Baluwo, Bastion Lawana Dete, dan Bastion Kalau Benteng ini dijadikan sebagai benteng pertahanan dan masih kokos sampai sekarang Keunikan benteng ini adalah keseluruhan kompleknya yang memiliki luas 23.375 hektare Membentuk huruf Dal Huruf ini adalah huruf ke-8 huruf Hijaiyah Benteng Iskandar Muda Benteng peninggalan kerajaan Islam lain yang ada di Indonesia adalah Benteng Iskandar Muda Benteng ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Beliau adalah penguasa Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16 Benteng ini digunakan untuk menahan serangan Belanda dan Portugis Benteng Iskandar Muda berada di Krueng Raya di Jamatan Masjid Raya Banda Aceh Posisinya berada di pinggir Selat Malaka yang memungkinkan untuk memantau pergerakan musuh Benteng ini juga pernah digunakan oleh Laksamana Malahayati untuk menahan serangan Portugis Saat bencana tsunami di Aceh tahun 2004 Benteng ini mengalami kerusakan Namun telah direnovasi Nah sahabat beriman Itulah beberapa benteng peninggalan Islam yang ada di dunia Benteng-benteng itu menjadi bukti sejarah kejayaan Islam Benteng tersebut digunakan untuk melindungi dari serangan musuh Tak hanya di luar negeri, benteng-benteng peninggalan Islam juga ada di Nusantara Benteng tersebut menjadi bukti pertahanan dan perlawanan pada masa penjajahan Beberapa benteng itu masih bisa kita temukan saat ini tentunya Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh